Aku niru sih bangun, terus aku suka jurnaling, jurnaling itu cuma 10 menit, jadi emang gak ada pressure harus nulis banyak-banyak gitu, pokoknya cuma 10 menit, apapun yang dirasain pada saat itu aku tulis atau harapan untuk hari itu. Terus abis itu aku biasanya bikin kopi, bikin sendiri, dari yang masih biji gitu aku giling sendiri, terus ada campuran-campuran lainnya sih untuk kesehatan juga gitu. Jurnaling dan bikin kopi sendiri itu tuh udah menjadi kebiasaan, kenapa sih Kak biasanya melakukan apa-apa itu untuk apa? Udah dari dulu sih memang jadi kebiasaan itu dan jurnaling itu setelah aku coba memang memberikan apa ya rasa kayak nyaman, rasa lega, rasa tenang, karena kalau pagi-pagi kan kita bangun tuh paling banyak otak tuh aktif gitu loh, jadi kita calming down otak itu dengan nulis itu. Nah biasanya Kak Susa sendiri kalau shooting ini bawa apa aja sih Kak yang ada dalam tes beli-beli? Isi tas, oke isi tas aku ada hape, terus aku lihat ya, ini ada dompet, ada masker, tetap bawa masker, terus ini tetes mata, karena aku pakai softlens, terus ada lipstick, dan ada charger-an, udah itu aja, simple, tasnya juga kecil. Dari kabar yang kurang enak tentang kondisi Kak Cece sekarang, Kak sendiri kalau misalkan pergi-pergi kayak gini biasanya bawa obat gitu gak sih Kak? Tuan kan enggak sih, karena kan minumnya di rumah, oke, nah Kak bahas sedikit soal makeup nih, go to makeupnya Kak Cece seperti apa sih? Go to makeup itu aku lebih suka yang cuma pakai blush, yang tint gitu yang cair, karena dia lebih tahan lama, terus lipstick, udah. Gitu aja, berarti Kakak kalau misalkan ditanya gak bisa hidup tanpa makeup, apa sih jawabannya makeup apa? Tint, tint buat pipi, blush on pipi aja, kan itu juga bisa dipakai ke bibir juga sih sebenernya. Ini Kak, bahas sedikit soal rasa insecure, ya hal yang paling buat Kak Cece insecure apa sih Kak dari pengampilannya? Perut, karena aku tuh kalau gemuk pertama ke perut, jadi tuh kayak aduh perut gue, aduh perut gue gitu. Oke Kak, quotes of the day dom hari ini? Apa ya, ini berdasarkan pengalaman real ya, bukan hanya semata-mata quotes, kata-kata mutiara belaka, di dalam kesulitan itu kita banyak banget dapet pembelajaran dan banyak banget orang-orang yang baik di sekeliling kita yang kita gak tau, mereka tuh punya hati yang peduli dan sayang sama kita. Ingat itu aja kalau lagi lupa. Oke, terima kasih Kak. Thank you. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih ya.